Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agatha Apriyani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload citra pada Web Earth Explorer. Nah, pada saat, pada tahap pertama, yaitu aktifkan Wi-Fi Anda. Lalu tahap kedua, buka web browser dan ketikan Earth Explorer. Nah, tunggu beberapa saat. Lalu, pada tampilan seperti ini, klik saja dua kali Earth Explorer Home. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tahap ketiga, yaitu melakukan login bila Anda memiliki akun dan register bila Anda baru akan membuat akun. Nah, setelah mengklik register, akan tampil seperti ini. Nah, langsung saja, masukkan username yang Anda inginkan, new password, dan confirm new password. Lalu, centang I'm not a robot. Lalu, klik saja continue. Setelah ini, akan ada tahap-tahap untuk mengisi data pribadi. Ikuti saja semuanya sesuai dengan data pribadi Anda. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. User registration. Nah, lalu, masukkan di email yang telah Anda masukkan pada data pribadi Anda yang tadi. Nah, setelah itu masuk pada email. Klik saja email yang dari USGS. Nah, klik nas. Akan ada tampilan seperti ini. Lalu, ini. To complete the registration process, you must klik the link below to confirm and active. Nah, setelah di klik tadi, di klik link tadi, akan masuk pada tampilan seperti ini. Artinya, Anda telah terregistrasi. Lalu, return to login page. Nah, setelah masuk ini, Anda bisa masuk dengan akun yang Anda tadi buat. Lalu, klik saja sign in. Nah, tahap keempat. Setelah masuk pada akun yang telah Anda buat, Kemudian, tentukan lokasi yang Anda inginkan. Setelah itu, klik nama tempat yang Anda inginkan. Nah, contohnya seperti saya, yaitu Pulau Komodo. Lalu, klik show. Kemudian, akan muncul link seperti ini. Lalu, klik saja. Yang satu itu, Komodo di Indonesia. Nah, akan muncul lokasinya. Anda bisa memperbesarnya dengan mengklik tanda tambah pada pojok bawah kanan. Tahap kelima, yaitu memasukkan tanggal yang ingin diambil datanya. Nah, ini saya akan mengambil data pada April. April 2017. Sampai pada Agustus 2017. Bisa dilihat, itu tanggalnya bisa Anda masukkan sesuai apa yang Anda inginkan. Tahap kelima, tanggal berapapun itu. Nah, lalu klik data share. Tahap ke enam, pilih lansat. Nah, pada lansat ini akan muncul beberapa pilihan. Lalu, klik lagi lansat collection satu level satu. Lalu, pilih lansat tujuh. Setelah tercentang, Anda bisa klik Result. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu, tahap ke tujuh, Anda bisa mengklik download yang ada di samping kiri. Di dekat peta-peta yang ada di samping kiri itu. Setelah itu, lalu pilih yang paling bawah, yaitu Geotiff Data. Dan klik Download. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada data yang akan saya download itu. Lalu, klik saja. Bisa dilihat, ini adalah tampilan dari data yang datatif. Atau data citron yang telah di download. Akan saya percepat. Nah, ini sudah hampir selesai proses downloadannya. Nah, jika sudah selesai, akan tampil seperti ini. Langsung saja klik Show in Folder. Nah, ini adalah data yang telah kita download. Lalu, saat dibuka, akan menjadi tampilannya seperti ini. Anda bisa klik 2 kali, lalu membukanya. Dan lihat, ini adalah T-File yang bisa digunakan. Nah, itu dia proses downloadnya. Terima kasih telah menonton video tutorial mendownload citra pada web explorer saya. Jangan lupa di-like jika baru. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton video selanjutnya.